Oke coy, kayaknya di match kali ini bakal lumayan seru ya coy Disini kita jumpa hero-hero yang lagi OP-OP nya Yaitu Sun, Balmon, sama Yeveh ya coy Ini hero-hero yang sering di pick atau yang lagi meta saat ini Malah kadang sering di band juga Dan untuk formasi kita disini ya gak terlalu buruk lah ya coy Ada tank, ada Kimi Kimi jarang banget sih gue nengok orang make Kimi ya coy Ada sih beberapa Dan Zilong Ya lumayan lah gak terlalu buruk coy Tapi kalau dilihat dari apanya coy ya Dari formasinya gitu Lebih berat ke musuh gitu coy Untuk apa ya coy ya Untuk powernya gitu loh Istilahnya untuk yang lagi meta saat ini tuh lebih meta ke hero musuhnya coy Tapi gak masalah coy disini gak ngaruh juga sih Kita lihat aja lah skill musuhnya gimana Dan skill teman kita itu gimana coy Dan disini kita bakal fokus untuk lawan Sun atau Balmon ya coy ya Antara dua hero itu yang akan kita jumpai sih Kita langsung ke godline aja Kayaknya sih bakal jumpa Sun ya Karena Sunnya tadi emblem Assassin coy Dan Balmonnya pake emblem Vector ya teman-teman ya Harusnya mudah banget sih Kalau jumpa Balmon emblem Assassin tuh Lebih terasa empuk coy Daripada pake Vector Tapi kalau sempet jumpa Balmon emblem Vector Itu aduh berat coy Kalem-kalem kita kiling saja permisah-permisah Gak bisa coy Nah lawan Balmon tuh kayak gitu aja coy Jangan terlalu lama Kena skill 2-nya Ini bisa kita gas Aduh ini kalau terlalu lama perih coy Makin lama makin perih ya Demek Balmon itu coy Kita jumpa Balmon sih Lumayan seru Lumayan seru Santai kiling Nah kayak gini aja yang lawannya coy Santai oke Kita gas ketika udah habis skillnya Karena di awal-awal ya Kesempatan kita untuk Untuk membully Balmon itu di awal-awal sebenernya coy Di awal-awal itu Kalau kalian tau ya caranya Seperti yang saya tunjukkan tadi itu coy Itu enak kok Apalagi kalau kalian pake execute Itu udah pasti mati lah Balmon coy Dia udah kebirit-birit Make clicker tadi ya Dan dia tampaknya recall coy Langsung kita ketir aja minionnya Nah lemahnya Ini yang sering kalian nanya Bang Apa Pake inspire daripada execute Inspire itu sama execute sama-sama bagus coy Cuma inspire ini Kalau di early game ini kurang batas Kalau execute itu bagus di Apa ya di early game Maka untuk di late game ini Bagusan inspire coy Santai Oke Nggak ada yang bisa kita bantu coy Tigrealnya meninggal Langsung kita giling saja balon disini Permisah-permisah 2 Lawan 1 Apa ya terjadi kita giling saja Super sekali One task Sekali Nggak bisa dipaksa Lantai tadi ada lancer lot disini Cok Kemana dia Tenang-tenang Ini Balmonnya harusnya mati nih Cok Langsung kita giling saja Super sekali Apa yang terjadi Tampai Tidak bisa dipaksa Lancer lotnya Nggak nampak coy Takutnya tiba-tiba muncul coy Nah itu coy Dua kali itu harusnya Balmon mati Kalau pakai execute ya Teman-teman ya Ini coy Inspire itu coy Kurang bagus di early game Cuma nanti ketika masuk Mid atau late game Dia itu baru ganas-ganasnya coy Sedangkan execute coy Execute itu bagus di early game ya Cuma kalau di late game itu Kurang joss Apalagi item-item Defense musuh itu Sudah jadi ya Kalau item-item Defense musuh itu Sudah jadi Kalian pakai inspire itu Terasa kerupuk Cok Santai Kalem Oke Balmonnya Seenggaknya dia masih level 3 coy Kita unggul dari sisi gold Dan bisa menekan dia coy Ini udah mulai berat Kalau membunuh Balmon coy Kalau udah masuk-masuk Mid game gini ya coy Apalagi item sepatu dia Udah jadi Kita langsung rotasi aja coy Nggak usah terlalu fokus ke Balmonnya Langsung kita Super sekali Kena lancar Kita aktifkan inspire G-Link saja Super sekali Fantasy sekali Wander Dan Nggak bisa dipaksa Tenang 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 coy Tenang Kalem coy Main tenang Dan tas Sosotar Meninggal Sosotar Meninggal Sosotar Bermainan yang sangat tenang Ditunjukkan oleh Natalia Disini Cok Cok Kalem Kalem Oke kita recall Nah jadi Joss banget ya Cok Kayak gitu aja Mainnya Cok Kalau usah Andenya Ngerasa Ngerasa Aduh Zilong Ngapain Pindah Kebawah Tuh Bro Rasa Ngerasa Kalian Berat Melawan Hero Yang Kalian Lawan Yaudah Rotasi Lagi aja Bro Rotasi Apalagi Sudah Level 4 Sepatu Sudah Jadi Cok Slow Kita cari Selah Disini Kita Encer YV Nya Dulu Teman Teman Ya YV Nya Jelas Sekali Kombo Meninggal Sekiling Saja Super Fantastis Sekali Wander Sekali Dan Pencet Heslensa Jadi Dapatkan oleh Natalia Dengan Sangat Gemilang Ya Bung Apakah Disini Ada Yang Bisa Kita Bunuh Lagi Bung Kita Pantau Lagi Perkembangannya Gak Ada Cok Silong Minta Ke Atas Itu Coy Yaudah Kita Lawan Sun Lalu Gitu Teman Teman Kita Ciling Lagi Senya Permisah Permisah Apa Yang Terjadi Dan Oke Gak Bisa Dipaksa Bro Goblo Kimi Lihat Apa Cok Kau Disalahin Kimi Karena Dia Mal Farming Ya Teman Teman Ya Masalah Coy Santai Santai Tenang Ajalah Tigreal Untung Tigreal Disini Bukan Dukun Ya Coy Kalau Gak Melayang Nyawa Kimi Taruhannya Nyawa Kimi Lagi Bisa Bisa Coy Ya Kalem Adu Tuh Tenang 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 Nah Tahu Aja Bro Santai Santai Adu Gak Dapat Lagi Kalau Gak Pake Pasif Memang Gak Mati Coy Clonnya Itu Coy Harus Pake Pasif Natalia Yang Bunuh Clonnya Itu Coy Tenang Tenang Santai Aja Kalau Melawan Sun Coy Kalau Untuk Melawan Sun Itu Ya Udah Pernah Saya Bahas Coy Kalian Bunuh Aja Clonnya Coy Kalau Untuk Di Awal Kalau Kita Badas Banyak Tenang Tenang Kita Pantau Lagi Oke Terjadi Pertempuran Ada Sun Disitu Coba Kita Rotasi Ya Coy Gak Bisa Si Coy Ini Bisa Bisa Kepus Sama Sun Aduh Ada WA Lagi Santai Santai Tenang Kalem Kalem Kita Langsung Ngepus Astaga Santai Sabar Sabar Bro Sabar WA Santai 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 Oke Bisa Kita Giling Apa Yang Terjadi Mengalami Kepanikan Saja Saudara Saudara Tenang Volt Lu Miskin Gold Lu Miskin Maksudnya Mungkin Bro Santai Santai Mana Disini Sun Langsung Keling Saja Permisi Apa Terjadi Dan Super Sekali Dan Tampaknya Disini Sun Mengalami Keteteran Saja Bung Bung Gak Ada Obat Ya Coy Ya Udah Jadi Bangke Ini Sun Sun Sekali Kombo Meninggal Lalu Kes Saja Bung Apa Terjadi Dia Melakukan Uli Precet Keling Tiga Biji Ini Gue Semua Yang Ngekil Cok Dan Kondisi Semu Sekarang 34 Jadi Tim Kita Belum Ada Nyumbang Coy Santai Ya Tidak Masalah Coy Asal Mereka Tunggak Avka Atau Enggak Blunder Sengaja Mati Ini Masih Bisa Kita Angkat Ya Santai Kalem Kalian Pasti Suka Lame Seng Kayak Gini Ya Tim Ngefit Cuma Kita Doang Gitu Yang Bisa Gentong Paham Lah Kalian Suka Melihat Saya Menderita Ya Coy Langsung Kita Incer YV Nya Aja Bung Gak Usah Pakai Lama Langsung Kita Giling Saja Dan Super Sekali Bung Apai Tadi Dan Meninggal Saja Namun Terkenas Setun Untung Saja Timing Kita Menggunakan Ulti Sangat Pas Sehingga Kita Immune Terhadap Setun Coy Ini Sudah Pernah Saya Bahas Juga Untuk Apa Coy Immune Terhadap Setun Ini Balmon Positif Meninggal Nggak Ada Minion Nggak Ada Crap Panik Panik Meninggal Saja Aspetable Coy Coy Kalau Nggak Ada Minion Nggak Ada Coy Monster Hutan Abis Tunggu Terlalu Rame Yaudah Apalagi Dengan Darah Balmon Yang Segitu Itu Enak Banget Kita Bunuh Ini Sun Datang Coy Ngan Ternyawa Apa Yang Terjadi Permis Permis Tampak Disini Terjadi Pertempuran 3 Lawan 1 4 Lawan 1 Dan Itu Yang Asli Rupanya Coy Kalem Kalem Tenang Ini Kita Udah Nggak Ada Ulti Coy Kita Farming Kebawah Aja Dulu Ngekler Minion Bagian Bawah Dan Dapat Kita Saksikan Disini Kondisi Sekarang 58 Dan 5 Dibunuh Oleh Didapatkan Oleh Natalia Semua Ya Teman Teman Aduh Ngekil Bro Bantu Gue Kill Oke Oke YV Nya Dahulti Bro Lancer Lannya Offset Mati Situ Lancer Ngecok Kena Dorong Tigreal Oke Langsung Incer YV Ngekler Sampah Bung Bung Langsung Kita Rotasi Ke Arah Atas Karena Balmonya Lagi Ngepuss Coy Jadi Balmonya Seleba Salah Coy Dia Ngepuss Tim Dia Kena Bantai Dia Apa Coy Dia Bantu War Kitanya Ngepuss Gitu Kalau Nggak Kita Apanya Si Zilong Ngepuss Coy Jadi Kayak Gitu Ya Itu BTW Zilong Nya Kayak Dari Tadi Memang Pemain Pemain Puser Dia Coy Dia Belum Ada Apa Gitu Melakukan Kontribusi Sama Sekali Ya Coy Kayak Bot Gitu Zilong Coy Masalah Coy Seanggaknya Dia Guna Untuk Clear Minion Jadi Saya Nggak Perlu Panik Keatas Kebawah Keatas Kebawah Gitu Coy Oke Langsung Kita Rotasi Dulu Coy Karena Ada Balmon Disitu Kita Hindari Balmon Dulu Coy Nah Bisa Terlalu Dipaksa Kalau Untuk Balmon Ini Coy Kita Buat Dia Bingung Langsung Kita Clear Aja Gak Sepaket Lama Mati GV Trap God Leg Saja Dan Kita Gocek Sedikit Bung Sangat Fantastis Sekali Nah Otomatis Kalau Kayak Gini Coy Itu Balmon Jadi Bingung Coy Itu Bagus Juga Si Zilong Agak Guna Laca Zilong Untuk Clear Minion Coy Biar Gue Tunggak Jauh Jauh Ribet Kesana Keatas Kebawah Kebawah Jadi Nggak Terlalu Merepot Kan Walaupun Cuma Gue Yang Banyak Nyumbang Kill Disini Santai Ini Positif Meninggal Ini Ulti Kita Inspire Ready Dan Apa Yang Terjadi Meninggal Sesaja Legendary Didapet oleh Natalia Dengan Sangat Gemilang Ya Teman Teman Langsung Kita Clear Bagian Bawah Coy Gini Coy Item Gue Ini Nggak Nggak Fokus Untuk Ngegas Balmon Coy Disini Saya Main Moven Speed Kalau Kalian Mau Fokus Ke Balmon Coy Kalau Kalian Fokus Ke Balmon Jadi Kalian Buat Nggak Pakai Endless Battle Coy Nggak Saya Rekomendasikan Pakai Endless Battle Jadinya Kalian Buat Heptasis Berserker Fury Abis Itu Scarlet Pantom Atau Wintalker Pilih Salah Satu Coy Kalau Mau Moven Speed Wintalker Abis Itu Setelah Itu Baru Kalian Buat Apa Coy DHS Itu Dachok Joss Untuk Solo Kill Balmon Bisa Coy Asalkan Nggak Full Tank Balmon Coy Dia Semi Tank Itu Bisa Kalian Bunuh Coy Apalagi Kalau Nanti Masuk Item Terakhir Jangan Buat BOD Coy Buat Aja Melavik Rower Nanti Heptasis Bisa Kalian Tukar Jadi BOD Coy Jadi Dulu Melavik Rower Itu Coy Udah Mati Coy Balmon Coy Tunggu Skill 2 Nya Siap Nggak Ada Minion Udah Cok Mati Tuh Sekali Combo Coy Tapi Kalau Kondisi Sekarang Ya Saya Tetap Maka Endes Battle Karena Disini Masih Banyak Yang Bisa Saya Makan Coy Kayak Cv Lancelot Sun Sun Itu Item 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 Jadi Enak Bunuh Sun Jadi Makanya Saya Tuh Nggak Sampai Buat Item Yang Badas Banget Ini Kita gas Saja Nggak Pakai Lama Kufranya Sendirian Apa Yang Terjadi Super Sekali Dia Laris Saja Ter Oh Legendary Didapetkan Natalia Ya Bung Ya Berserker Video kita Jadi Coy Ini Harusnya Kita Makin Joss Santai Santai Jadi Gitu Aja Coy Kalian Lihat Kondisi Musuh Dan Item Musuh Teman Teman Kalau Seandainya Masih Banyak Yang Bisa Kalian Makan Itu Lebih Enak Maka Moven Speed Coy Item Moven Speed Ini Ngapain YV Positif Meninggal Pret Meninggal Desa Indah Tenang Tenang Ada Lancelot Coy Kalau Lancelot Tadi Saya Gas Balmone Itu Oke Sengkaknya Tim Kita Bisa Lanyumbang 4 Kill Ya Coy Dan Disana Zilong Musuh Turet Sama Minion Coy Gak Masalah Coy Biasanya Tunggak Terlalu Panik Cover Coy Jadi Gitu Aja Bro Untuk Kondisi Item Coy Kalau Memang Seandainya Banyak Tebel Tebel Apalagi Sekarang Meta Itu Item Defense Coy Itu Kalian Bisa Coy Langsung Buat Berserker Fury Gak Usah Pake Endless Battle Item Ketiganya Rekomendasi Saya Siapa Aja Coy Wind Talker Coy Kalau Seandainya Nanti Delight Game Kalau Untuk Di Early Game Coy Bang Gue Pemula Gak Afal Nama Item Oke Gue Tampilin Di Layar Coy Gue Tampilin Itu Kalau Untuk Kalian Yang Misalnya Mau Fokus Bunuh Balmon Atau Musuh Kalian Tebel Banyak Yang Tebel M.M. Maka Item Defense Di Awal Game Langsung Buat Item Ini Coy Nanti Di Akhir Game Itu Di Akhir Game Delight Game Aduh Santai Ini Malah Gue Yang Mati Coy Aduh Jadi Matikan Bro Padahal Udah Nekil 10 Mati Nol Jadi Mati Sekali Coy Ya Nanti Kalau Dilihat Game Banget Damagenya Ngerasa Kurang Item Kedua Itu Bisa Kalian Ganti Jadi Melavik Lohar Pistol Warna Kuning Itu Coy Item Keempat Itu Kalian Ganti Scarlet Pantom Bisa Juga Coy Ini Tim Gue Kebanteng Ngomong Bro Aduh Oke Kita Saksikan Disana Zilong Mencoba Untuk Mencuri Sun Dan Apa Terjadi Itu Dibunuh Dulu Krap Zilong Biar Skill 2 Lo Itu Reset Gak Paham Maka Zilong Itu Cocok Tapi Mau Maka Zilong Gitu Teman Teman Aduh Ini Malah Dapat Lot Lagi Musuh Kalem Kalem Nah Kalau Untuk Item Yang Gue Pake Sekarang Ini Coy Gue Tampilin Di Layar Juga Teman Teman Itu Apa Kok Saya Maka Itu Coy Karena Disini Banyak Musuh Yang Masih Bisa Kemakan Coy Kayak Siapa Namanya Lancelot Abis Itu Sun Itu Coy Itu Sun Itu Item Full Physical Ya Coy Gak Ada Buat Armor Dia Itu Mudah Kita Bunuh Nggak Perlu Sampai Buat Item Yang Saya Sebutkan Coy Kalem Kalem Jadi Fokus Kita Yang Paling Mudah Dibunuh Ini Yeve Lancelot Baru Sun Coy Itu Kalian Ingat Urutan Urutannya Itu Coy Jadi Kita Fokus Dulu Kita Tuzbol Dari Belakang Ini Pantat Si Yeve Coy Langsung Saja Natalia Mencoba Untuk Bokong Disini Bung Apa Yang Terjadi Meninggal Saja Dan Mati Kita Cicil Lancelot Kabur Bro Santai Jadi Item Saya Balmonya Masuk Kedalam Turet Turet Sampai An Coy Itu Zilong Malah Cungkil Minion Bro Bro Bukan Balmonya Dicungkil Super Sekalilah Celot Disana Sangat Perkasa Mencoba Untuk Hampir Mati Gue Bro Dan Celot Ngeblunter Disana Coy Kurang Pro Dia Santai 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 Kita Pantau Lagi Kita Clear Minion Dulu Coy Santai Aduh Ketekan Kita Matikan Dulu Pecah Immortalnya Kabur Biar Nggak Payah Lagi Gitu Sangat Immortalnya Dapet Cah Itu Udah Coy Ibaratnya Beban Agak Berkurang Walaupun Hero Nggak Mati Teman Teman Jadi Bisa Dipahami Kalau Ada Yang Nggak Paham Kita Kalian Bisa Tanya Di Kolom Komentar Santai Kita Pantau Dulu Temus Coy Jadi Kalian Bisa Lihat Coy Tw Ke Immortal Kayaknya Coy Antara Immortal Atau Sayap Merah Antara Itulah Ya Intinya Kita Tes Dula Demek Bro Dan YV Itu Nggak Ada Buat Atom Defense Jadi Itu Mudah Mudah Kita Bunuh Tiga Biji Bro Santai Kalem Tenang Lancar Bentar Lagi Ngebuff Merah Kita HBD HBD Langsung Giling Bung Apa Yang Terjadi Percat Meninggal Nesai Dengsan Nah Jadi Ini Coy Kayaknya Kita Nggak Usah Lakukan Perubahan Item Kalau Nengok Dari Item Musuh Ini Nggak Sampai Buat Item Yang Wow Item Defend Yang Wow Banget Super Sekali Disana Sang Monyet Mencoba Untuk Merajar Lela Mengincar Kimehime Langsung Kita Tolong Saja Dan Percet Meninggal Saja Natatai Wak Kata Lancelot Bung Untung Tapi Kita Dibilang Cheater Ngepus Ngepus Cok Biar Gue Tunggu Ngefer Kebawah Keatas Kebawah Ya Bro Ini Lagi Ngapain Minta Dibunuh Satu Lawan Satu Tank Versus Natalia Disini Siapa Yang Menang Pertanian Tekiling Bantai Saja Alang Rusuh Mereka Bro Bro Padahal Mau Bayawan Sama Kufra Cok Kufra Masih Lembek Bro Jadi Kita Nggak Usah Sampai Nukar Item Item Sabar Aja Coy Kita Tabung Aja Duit Nya Bro Kita Tabung Menentang Nanti Mereka Buat Item Yang Apa Yang Aneh Aneh Itu Jadinya Kita Bisa Kondisikan Jadi Kita Jangan Buru 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 Bli Item Coy Lagian Disini Sun Enak Dibunuh YV Enak Dibunuh Tuh Lancelok Nya Buat Immortal Rupanya Coy Jadi Kita Nggak Perlu Sampai Buat Rubah Item Coy Mofenspeed Kita Enak Banget Coy Pake Item Speed Kondisi Kayak Gini Kita Ini Contoh Bunuh Sun Apa Yang Terjadi Pertempuran 2 Lawan 1 3 1 Apa Percet Beninggal Saja Mega Dapatkan Natalia Gemil Ya Bung Ya Sun Aja Yang Disana 3 Lawan 1 Bisa Kita Basmi Dengan Sangat Indah Cocok Oke Lancelok Disana Datang Mengantarnya Kita Killing Saja Super Sekali Bomb Sih Super Sekali Ultinya Miss Bung Ini Bisa Mati Gwe Cok Santai 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 Oke Oke Nice Nice Nah Item Terakhir Kita Udah Jadi Bro Itu Aja Lancelot Aja Kita Tanpa Ulti Bro Kalau Pake Ulti Itu Ya Udah Pasti Mati Lajok Sekali Kombo Ya Bro Pecah Senggak Immortal Kita Kita Ambil Jarak Dulu Habis Itu Kita Deketi Lagi YV Udah Positif Kalau YV Ya Bung Ya Tapi Kayaknya Kalau Diganti Sama Apanya Lebih Badas Boy Diganti Sama Apa Namanya Endless Battlenya Yang Diganti Coy Endless Battlenya Diganti Sama DHS Lebih Badas Tapi Gak Usahlah Ya Ini Sudah Mau Menang Juga Enak Juga Masih Enak Masih Kurang Demek Masih Cukup Demek Tapi Kalau Ngerasa Kurang Ya Kalian Ganti Aja Bro Atau Kalian Mau Lebih Sakit Lagi Kalian Ganti Aja Tapi Saya Masih Nyaman Kalau Dalam Kondisi Kayak Gini Saya Masih Nyaman Jadi Nggak Perlu Sampai Saya Ganti Bro Kalem Kalem Dan Kita Berhasil Untuk Mengangkat Satu Tim Oke Langsung Kita Coba Cari Cela Kita Tread Meninggal Kupra Cok Kalem Kita Coba Cari Cela Lagi Oke Balmone Positive Balmone Bung Apa Yang terjadi Aduh Nggak Dapet Cok Malah Dapet Kime Hime Santai Kita Cari Apa Dulu Cok Bagus Kita Push Ini Dulu Cok Zilong Nanggung Banget Dia Bro Nggak Sekalian Ditunggu Dipush Gini Cok Santai Santai Yaudah Aduh Ada Sun Pula Yang Jaga Bro Oke Ulti Kita Bentar Lagi Ready Ini Langsung Kita Injar Siap Boy YV 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 Positif YV Positif 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 Dan Kiling Mangan Apa Yang terjadi Meninggal Dulu Saat God Lengdapat Kena Lengdapat Gemilang Dan Tak Ada Yang Bisa Menghentikan Kita Disini Super Sekali Tampak Oke Aduh Mati Kime Hime Cok Langsung Kita Fokus Turet Sebelum Kek Back Indah Fantastis Wonderful Teman Teman Nata Is Legend Of Eng Cok Cok Aduh Entah Ngomong Apa Gue Tidak Masalah Cok Seanggaknya Kita Bisa Memenangkan Pertandingan Dengan Sangat Indah Cok Nah Intinya Gitu Cok Kalau Mau Fokus Lawan Balmon Item Yang Rekomendasikan Tadi Cok Cuma Kalau Dalam Kondisi Nengok Tim Musuh Kayak Gini Itu Gak Perlu Sampai Item Kayak Gitu Cok Soalnya Banyak Yang Bisa Kalian Bunuh Cok Jadi Masih Enak Pake Moven Speed Biar Bisa Ngover Dan Backup Ketika Terjadi War Cok Jadi Item Yang Saya Pakai Ini Lebih Ngedelin Moven Speed Cok Bukan Ngedelin Damage Tapi Kalau Seandainya Banyak Yang Tebal Tebal Atau Kalian Mau Fokus Lawan Balmon Kalian Buat Aja Item Yang Saya Rekomendasikan Yang Saya Tunjukkan Tadi Cok Dan Kalau Untuk Lawan Balmon Di Early Game Mudah Tapi Ketika Masuk Late Game Kita Butuh Item Tapi Kalau Di Early Game Seperti Yang Saya Contohkan Tadi Nanti Bakal Saya Edit Sedikit Sekian Video Kali Salam Solo player